Pemirsa Festival Horas Samosir Fiesta kembali digelar. Beragam acara menarik akan digelar untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Utara dan sekitarnya dan berlangsung mulai April hingga Desember. Festival Horas Samosir Fiesta akan kembali hadir tahun ini. Memasuki tahun ke-7, Festival Horas Samosir Fiesta akan menggelar 11 event unggulan untuk mempromosikan potensi wisata Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi andalan adalah Samosir Music Internasional yang masuk dalam 100 top calendar of event pariwisata nasional 2020. Horas Samosir Fiesta menjadi salah satu strategi promosi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan masyarakat maupun domestik. Bahwa Danau Tuba menjadi salah satu skala prioritas pembangunan pariwisata oleh karena itulah kami menyambut dengan program-program atraksi. Ada 11 event yang kami launching dengan bertemakan ada tema daripada mengangkat culture, kemudian sport tourism, kemudian music dan celebration. Peluncuran Horas Samosir Fiesta yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 ini mendapatkan apresiasi positif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini kami tetapkan itu adalah berada di destinasi prioritas dan kebetulan Samosir ini masuk di lima destinasi super prioritas yang ini menjadi sebuah dasar atau alasan kenapa kita memberikan dukungan terhadap festival ini. Festival Horas Samosir Fiesta 2020 akan diawali dengan penyelenggaraan Gondang Naposu yang akan berlangsung di Pasir Pantai Putih, Tanda Rabun, 17 hingga 18 April mendatang. Dan akan ditutup dengan acara festival Sipinggan di Pantai Sipinggan pada 27 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rewi Kasi Barani dan Sepdian Bayu, AINews, melaporkan.